Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pejuang P3K Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya Langsung saja kita simak videonya 1. Kabupaten X merupakan salah satu kabupaten dengan mempunyai beberapa puskesmas yang melayani KIA Seorang bidan bekerja di desa Y yang memiliki jumlah penduduk sebesar 5.000 jiwa dengan angka CBR 20,0 untuk Provinsi Z Pada bulan ini, total kunjungan ibu hamil sebanyak 200 orang Kunjungan TM1 sebanyak 42 orang TM2 sebanyak 100 orang TM3 sebanyak 58 orang Berapakah jumlah cakupan K1 berdasarkan kasus tersebut? A. 36,5% B. 37% C. 38% D. 38,1% E. 39% Jawabannya adalah A. 38% Pembahasan Jumlah cakupan K1 sama dengan jumlah K1 dibagi jumlah sasaran dikalikan 100% Sama dengan 42 dibagi 110 dikalikan 100% Sama dengan 38,18% Sama dengan 38% Dua, Kabupaten X merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa puskesmas yang melayani KIA Seorang bidan bekerja di desa Y yang memiliki jumlah penduduk sebesar 5.000 jiwa dengan angka CBR 20,0 untuk Provinsi Z Pada bulan ini total kunjungan ibu hamil sebanyak 200 orang Kunjungan TM1 sebanyak 42 orang TM2 sebanyak 100 orang TM3 sebanyak 58 orang Yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar sebanyak 6 kali adalah 38 orang Berapakah jumlah cakupan K4 berdasarkan kasus tersebut? A. 32% B. 34,5% C. 35,5% D. 42% E. 50% Jawabannya adalah B. 34,5% Pembahasan Jumlah cakupan K4 sama dengan jumlah kunjungan K4 dibagi sasaran ibu hamil dikalikan 100% Sama dengan 38 dibagi 110 dikalikan 100% Sama dengan 34,5% 3. Kabupaten X merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa puskesmas yang melayani KIA Seorang bidan bekerja di desa Y yang memiliki jumlah penduduk sebesar 5000 jiwa Dengan angka CBR 24,0 untuk Provinsi Z Berapakah jumlah sasaran ibu bersalin berdasarkan kasus tersebut? A. 109 B. 110 C. 111 D. 120 E. 126 Jawabannya adalah E. 126 Pembahasan Jumlah sasaran bulin sama dengan 1,05 Dikalikan CBR dikalikan jumlah penduduk Sama dengan 1,05 Dikalikan 0,024 Dikalikan 5000 Sama dengan 126 4. Kabupaten X merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa puskesmas Yang melayani KIA Seorang bidan bekerja di desa Y yang memiliki jumlah penduduk sebesar 5000 jiwa Dengan angka CBR 24,0 untuk Provinsi Z Jumlah kelahiran bayi di desa tersebut sebanyak 126 orang Yang melahirkan di puskesmas dan ditolong oleh bidan adalah 95 orang Berapakah jumlah cakupan ibu bersalin berdasarkan kasus tersebut? A. 74% B. 74,5% C. 75,3% D. 87,2% E. 88% Jawabannya adalah C. 75,3% Pembahasan Jumlah cakupan bulin sama dengan jumlah persalinan dibagi jumlah sasaran bulin dikalikan 100 Sama dengan 95 dibagi 126 dikalikan 100% Sama dengan 75,3% 5 Pada suatu kecamatan di Kabupaten C diketahui angka kelahiran hidup tahun 2022 adalah 175 dengan jumlah penduduk sebanyak 10.000 jiwa Maka hitunglah angka kelahiran kasar atau CBR-nya A. 16,5% B. 17,0% C. 17,5% D. 18,0% E. 18,5% Jawabannya adalah C. 17,5% Pembahasan CBR sama dengan angka kelahiran hidup dibagi jumlah penduduk dikalikan 1000 Sama dengan 175 dibagi 10.000 dikalikan 1000 Sama dengan 17,5% 6 Cakupan keempat di desa A pada bulan November adalah 80% Bulan Desember adalah 79% Sedangkan targetnya adalah 90% Indikator cakupan di desa A adalah A. Cukup B. Baik C. Kurang D. Jelek E. Buruk Jawabannya adalah D. Jelek Pembahasan Indikator cakupan di desa A adalah jelek karena tidak mencapai target sebesar 90% 7 Jumlah neonatus yang melakukan kunjungan lengkap atau KN3 adalah 89% Jumlah sasaran neonates adalah 339% Berapakah cakupan KN lengkap di desa tersebut? A. 26,2% A. 26,2% B. 26,6% C. 27% D. 27,2% E. 28% Jawabannya adalah A. 26,2% Pembahasan Pembahasan C. Cakupan KN lengkap sama dengan jumlah kunjungan KN lengkap dibagi jumlah sasaran neonates dikalikan 100% 8. Pada grafik PWS KIA diketahui cakupan terhadap target desa masuk kategori di bawah tetapi cakupan naik dibanding bulan lalu Maka status desa tergolong A. Sangat baik B. Baik C. Cukup D. Kurang E. Buruk Jawabannya adalah C. Cukup Pembahasan Karena indikator cakupan bulan ini terhadap target desa naik dibandingkan bulan lalu 9. Seorang bidan di Puskesmas membuat laporan PWS KIA dan di salah satu desa di wilayah kerja Untuk cakupan K1 mencapai 80% lebih 5% dari yang ditargetkan tetapi trennya tetap dari bulan lalu Analisis grafik untuk PWS KIA desa tersebut adalah A. Sangat baik B. Baik C. Cukup D. Kurang E. Jelek Jawabannya adalah B. Baik Pembahasan Indikator cakupan desa tersebut adalah baik Karena cakupan terhadap target bulan ini naik dari yang ditargetkan Tetapi trennya tetap dari bulan lalu 10. Data PWS KIA yang dilaporkan di tingkat desa untuk dilaporkan ke Puskesmas setiap bulan adalah A. Register Kohort Ibu B. Register Kohort Bayi C. Register Kohort Balita D. Rekapitulasi Kohort Ibu dan Bayi E. Register KIA dan Rekapitulasi Kohort KB Jawabannya adalah E. Registrasi KIA dan Rekapitulasi Kohort KB Pembahasan Data PWS KIA yang dilaporkan di masing-masing tingkatan dari desa untuk dilaporkan ke Puskesmas setiap bulan adalah Register KIA dan Rekapitulasi Kohort KB 11. Seorang bidang desa telah melakukan pelayanan posyandu di wilayah kerjanya Hasil pelayanan penimbangan bayi dan balita 24 orang Pelayanan ibu hamil 10 orang Dan bayi yang diimunisasi sesuai jadwal ada 5 orang Tindakan yang perlu dilakukan bidang adalah A. Mengisi kartu kunjungan ibu dan bayi B. Mengisi buku KIA C. Mengisi Kohort ibu dan bayi D. Mengisi laporan bulanan posyandu E. Membuat grafik PWS KIA Jawabannya adalah C. Mengisi Kohort ibu dan bayi Pembahasan Tindakan yang harus dilakukan bidang setelah melakukan pelayanan penimbangan bayi dan balita Pelayanan ibu hamil serta imunisasi adalah Mengisi Kohort ibu dan bayi sebagai catatan pelaporan maupun dokumentasi 12. Data sasaran 1. Jumlah seluruh ibu hamil 2. Jumlah seluruh ibu bersalin 3. Jumlah seluruh ibu nifas 4. Jumlah seluruh PUS 5. Jumlah seluruh lansia Data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PWS KIA adalah A. 1. B. 1. D. 1. 2. 4. J. 1. 2. 3. 4 E. 1. 2. 3. 4. 5 5. Jumlah seluruh ibu bersalin Jumlah Ibu Nifas dan jumlah seluruh PUS 13. Manakah yang bukan merupakan prinsip pengelolaan program KIA A. Peningkatan kader kesehatan B. Peningkatan pelayanan neonatal yang bermutu C. Peningkatan pertolongan persalinan terhadap tenaga profesional D. Peningkatan pelayanan antenatal di semua fasilitas kesehatan E. Deteksi dini ibu hamil oleh tenaga kesehatan dan masyarakat Jawabannya adalah A. Peningkatan kader kesehatan Pembahasan Program PWS KIA dikelola dengan menjalankan beberapa prinsip Diantaranya meningkatkan pelayanan antenatal di semua fasilitas kesehatan Meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga profesional Mendeteksi dini ibu hamil oleh tenaga kesehatan dan masyarakat Dan meningkatkan pelayanan neonatal yang bermutu 14. Pembuatan grafik PWS KIA berdasarkan urutan sebagai berikut A. Pengumpulan data pengolahan gambar grafik B. Pengolahan data pengolahan analisis data grafik C. Pengolahan data analisis data gambar grafik tindak lanjut D. Pengumpulan data analisis rencana tindak lanjut gambar grafik E. Pengolahan data pengolahan analisis grafik tindak lanjut Jawabannya adalah E. Pengolahan data pengolahan analisis grafik tindak lanjut Pembahasan PWS KIA disajikan dalam bentuk grafik Yang tentu saja dalam pembuatannya meliputi tahap-tahap yang perlu dilakukan secara sistematis Yaitu data yang sudah terkumpul diolah Lalu dibuat gambaran, dianalisis, lalu ditindak lanjut 15. Seorang perempuan umur 28 tahun P2A0 hamil UK 32 minggu datang ke PMB dengan mengeluh khawatir janinya kurang bergerak Hasil pemeriksaan KU baik TD 110 per 70 mmHg N 80 kali per menit P 21 kali per menit S 36,5 celsius Tfu 28 cm Press cup D. J. J. 145 kali per menit teratur Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus itu A. Lakukan ujukan ke D. SOG B. Menjelaskan kondisi kehamilan ibu C. Menjelaskan tanda bahaya kehamilan D. Mengajarkan cara menghitung gerakan janin E. Ajarkan ibu stimulasi janin di dalam kandungan Jawabannya adalah D. Mengajarkan cara menghitung gerakan janin Pembahasan Gerakan janin normal yaitu dengan frekuensi 4 hingga 10 gerakan selama 2 jam Baik dihitung pada awal pagi atau perkiraan pukul 6 sampai 8 pagi Pagi hari antara pukul 8 sampai 12 Siang hari antara pukul 12 sampai 18 Dan malam hari termasuk waktu tidur Dengan mengikuti ritme aktivitas janinnya Saat itu ibu merasakan gerakan janin berkurang Maka yang dapat ibu lakukan adalah istirahat dan pemenuhan Nutrisi dan hidrasi merupakan cara awal penstabilan keadaan janin Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Semangat berjuang P3K Terima kasih sudah menonton